Intro Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar, oke? Kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai irisan himpunan dan gabungan himpunan Oke, siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di Youtube Channel ya Baik Oke, sekarang kita mulai dengan irisan himpunan Irisan himpunan atau biasa disebut dengan intersection ya Ini irisan himpunan A dan B ditulis dengan lambang seperti ini A irisan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B Dengan notasi pembentuk himpunan, irisan A dan B dapat didefinisikan seperti ini A irisan B itu adalah X sedemikian sehingga X anggota himpunan A dan X-nya anggota himpunan B seperti ini, oke ya Lanjut Kita lihat contoh yang pertama ya Diketahui himpunan A anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian anggota himpunan B-nya adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13 Maka tentukan A irisan B dengan mendaftar anggota-anggotanya, berarti dicari yang sama nanti ini 3 dan 5, ini ya sama anggotanya Oke, kemudian buatlah diagram fan-nya, kita lihat penyelesaiannya A irisan B-nya adalah 3 dan 5, dicari yang sama anggotanya ya Oke, kemudian diagram fan-nya digambar seperti ini, ini adalah semesta pembicaraannya Kemudian ini adalah himpunan A ya Kemudian himpunan B, di sini adalah 3 dan 5 itu anggota yang sekaligus merupakan anggota himpunan A Dan sekaligus merupakan anggota himpunan B, ini irisannya, oke Kemudian di sini berarti 1, 2, 4, 6, seperti itu ya 3 dan 5-nya di sini, oke Kemudian yang di sini adalah 7, 9, 11, 13, oke Ini yang tengah ini adalah merupakan A irisan B, seperti ini, oke Sekarang lanjut ke contoh yang kedua, supaya lebih jelas Kita lihat, diketahui himpunan B itu anggotanya ini A, B, C, D, E, F, G ya Kemudian anggota himpunan B-nya adalah C, D, E, oke Kemudian tentukan P irisan B dengan mendaftar anggota-anggotanya Dicari yang sama, berarti C dan D, O, E juga ini ya, C, D, E nanti Oke, berarti C, D, E ini di dalam himpunan B nanti ya Kemudian buatlah diagram fan-nya, kita lihat penyelesaiannya P irisan B itu adalah C, D, E, kemudian kalau digambar diagram fan-nya nanti Himpunan B ini ada di dalam himpunan B ya Oke, ini adalah himpunan B-nya, kemudian himpunan G-nya ada di dalam sini Ini C, D, E-nya ya, oke Kemudian berarti yang di luar G ini ada A Kemudian B, F, dan G, oke Paham guys, bisa dimerti ya Oke, sekarang lanjut ke contoh yang ketiga ya Kita lihat Diketahui R itu adalah bilangan prima kurang dari 13 Apa saja, berarti kan 2, 3, 5, 7, 11 gitu ya Oke, kemudian S adalah bilangan genap antara 2 dan 10 Berarti 4, 6, 8, oke kita lihat ini Tentukan R irisan S dengan mendaftar anggota-anggutanya Kemudian buatlah diagram fan-nya ya Kita lihat penyelesaiannya R-nya ini 2, 3, 5, 7, 11 S-nya adalah 4, 6, 8 Irisannya tidak ada, berarti himpunan kosong ya R irisan S itu sama dengan himpunan kosong Oke, kemudian kalau digambar diagram fan-nya Berarti dia pisah antara R dan S-nya Ini R-nya, kemudian S-nya di sini Oke, anggotanya adalah 4, 6, 8 Oke, bisa dimengerti ya Baik Oke, sekarang kita lanjut dengan gabungan atau union himpunan Gabungan himpunan A dan B ditulis dengan seperti ini lambangnya A union B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A Atau anggota himpunan B atau sekaligus persekutuan A dan B Oke, dengan notasi pembentuk himpunan gabungan A dan B dapat didivisikan seperti ini A union B itu sama dengan X, sedemikian Sehingga X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B seperti itu Oke ya Sekarang lanjut kita lihat contohnya Contoh yang keempat ya Diketahui himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian anggota himpunan B-nya adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13 Tentukan A gabungan B dengan mendaftar anggota-anggotanya Kemudian buatlah diagram B-nya Oke, kita lihat penyelesaian yang pertama ya Namanya A gabungan B itu berarti ditulis semua Tetapi yang double ditulis sekali saja ya Berarti A gabungan B ini 1, 2, 3, 3-nya ditulis sekali Kemudian 4, 5-nya juga ya seperti itu oke Kemudian 6, 7, 9, 11, 13 Seperti ini oke ya paham ya Kalau dibuat diagram V-nya itu Ini semesta pembicaraannya Kemudian himpunan A-nya adalah Yang double dulu ditulis ini 3 dan 5 ini sama ya Artinya sama ditulis sekali saja Kemudian himpunan A-nya adalah 1, 2, 4, 6 ini oke Ini yang menjadi himpunan A saja Kemudian 3 dan 5 itu juga menjadi himpunan B Berarti ditulis di tengah di sini oke Kemudian di sini adalah 7, 9, 11, 13 Menjadi seperti ini Paham ya bisa? Bisa dimengerti ya Berarti gabungannya itu adalah semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 Oke ya Jadi seperti itu oke Sekarang lanjut ke contoh yang kelima ya Diketahui P itu anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G Berarti nanti C, D, E ini ada di dalam P ya Oke ya Kita lihat diagram VN-nya menjadi seperti ini Ini himpunan P Kemudian yang ada di G ini C, D, E juga sekaligus Anggota himpunan P ya Kemudian ini A, B, F, G-nya di luar himpunan G ini Seperti ini Tetapi gabungannya adalah semuanya ini berarti Oke ya seperti itu Paham? Bisa dimengerti? Lanjut Sekarang contoh yang ke-6 Diketahui himpunan R Bilangan prima kurang dari 13 Ingat Bilangan prima kurang dari 13 itu adalah 2, 3, 5, 7, 11 ya Kemudian S-nya itu adalah Bilangan genap antara 2 dan 10 Berarti 4, 6, 8 Tentukan R gabungan S dengan Mendaftar rangkota-angkotanya Kemudian buatlah diagram VN-nya Oke Kita lihat Gabungannya itu berarti Kita buat R union S-nya itu adalah 2, 3, kemudian 4, 6, 8 Ini 5 ya 5, 7, 8, 11 Menjadi seperti itu Oke Kemudian kalau gambar diagram VN-nya menjadi seperti ini ya Oke Ini adalah himpunan R-nya ya Itu Angkotanya 2, 3, 5, 7, 11 Kemudian himpunan K-nya di sini Itu 4, 6, 8 Tetapi Union ini digabung semua Berarti Daerahnya ini Oke ya Paham ya Bisa dimengerti ya Baik Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada perkemuan kali ini Membahas tentang Irisan atau intersection Himpunan dan union Atau gabungan Himpunan Semoga menjadi jelas Dan juga bermanfaat Jangan lupa juga Like, Comment, dan Subscribe Di video Pak Guru Toto Di Youtube Channel Sampai ketemu lagi Di video Pak Guru Toto berikutnya Oke Thank you Sampai ketemu